Halo teman-teman, jumpa lagi di channel JAR PROJECT Di video kali ini kita akan membahas salah satu hewan yang cukup eksotik dan menarik untuk diperbincangkan Bagaimana bentuknya setelah yang satu ini ya teman-teman Oke teman-teman, ini dia kalajengkingnya Yaitu kalajengking hotendota Ataupun biasa disebut dengan aligator back scorpion Kenapa disebut dengan aligator back scorpion? Karena mungkin dia mirip dengan aligator ya teman-teman Nah, persebarannya yaitu mulai dari Afrika Barat dan Afrika Tengah Kalajengking ini tinggal di gurun pasir Dan waktu kita pilihan radiositur seperti ini Kita harus menyesuaikan habitat aslinya Yaitu kita berikan alas berupa pasir Kalau ada pasir burun lebih bagus Ataupun pasir ya apa yang ada Pasir pantai ataupun bayu sebagainya Dan teman-teman bisa gunakan jantan yang seperti ini Berupa akrilik Dan dihiasi dengan ornamen-ornamen Satu keunikan daripada kalajengking ini Yaitu memiliki cara berkembang biak yang sangat unik Yaitu bersifat parthenogenesis Ataupun betinanya bisa membuahi dirinya sendiri Tanpa merundukkan jantan Nah, cukup dipihara satu ekor saja Dia bisa langsung beranak Ataupun waktu tiba waktunya Dia akan langsung mengeluarkan atau melahirkan anak-anaknya Nah, yang ini Dia itu sedang ada anak-anaknya Bisa teman-teman lihat di punggungnya Itu terdapat anak-anaknya Yang baru dua hari lahir Dan waktu dia lahir langsung Dinaikkan di atas punggung induknya Nah, dia akan turun apabila sudah Molting ataupun instar pada kali yang pertama Ataupun saat perut si anakan ini sudah mengecil Dan waktu itu Anak-anaknya akan turun dan mencari makan sendiri Nah, kalajengking ini sering menjadi hewan peliharaan yang eksotik Sebagai hewan display Nah, sebagai hewan bis display Jangan sekali-sekali teman-teman untuk menyentuhnya dengan tangan kosong Karena kenapa? Misalnya lumayan tinggi teman-teman Misalnya level kalajengking ada di level 5 tingkatan Dan dia berada di 3 tingkatan Artinya tidak menyebabkan kematian Tetapi digitannya cukup menyakitkan Ataupun sengatannya ya bisa membuat demam Bagi teman-teman yang tidak sanggup menahannya Oke teman-teman Dia tinggal di gurun Di gurun pasir Nah, teman-teman bisa Waktu Jika teman-teman mau untuk memilihannya Teman-teman Bisa menggunakan alas yang berupa pasir Nah, disini saya menggunakan batu-batu kecil Dan juga sesuai dengan harita aslinya Sehingga dia tinggal di gurun yang ada bebatuannya Sehingga dia bisa bersembunyi di bawah bebatuan tersebut Teman-teman bisa sesuaikan dengan kemampuan dan keinginan teman-teman Asalkan sesuai dengan yang dia butuhkan Makanan dari kala jangkering ini teman-teman Yaitu berupa jangkering Kalau dia sudah agak membesar Dan bagi anak-anakannya Teman-teman bisa kita kasih Ulat hongkong yang kecil Dan pergerakannya waktu menangkap mangsa Dia sangat cepat Artinya Dia bisa melempuhkan mangsa-nya dalam sekejap Walaupun ukuran mangsa-nya hampir dengan ukuran tubuhnya Nah, dia akan langsung Melumpuhkan dengan senatangnya Dan langsung dibawa ke mulutnya untuk dikunyah Dan Cara makan kala jangking itu sangat unik teman-teman Di dalam mulutnya itu ada dua capit Selain capit yang Yang biasa kita lihat Kepada kala jangking Juga di mulutnya ada capit Yang mengoyak Mangsanya Dan dijadikan dalam bentuk cairan Waktu itu baru Dia memakannya Nah Teman-teman Itu dia Sedikit Dari penjelasan saya Tentang Hewan yang unik ini Yang pastinya Teman-teman Bisa Untuk Kalau teman-teman ingin Untuk Memeliharanya Teman-teman cukup Kelihara Satu ikon saja Dan teman-teman tunggu Beri makan yang cukup Dan Nantinya Teman-teman Pada saat Dibawakunya Dia akan Melahirkan sendiri Tanpa Perlu ada Perkawinan Dan Pejantan Dia akan Melahirkan Anaknya seperti ini Seperti ini Teman-teman Nah Kemunikannya lain Waktu dia melahirkan Waktu dia mengandung Dia tidak Makan Hampir Dua bulan Misa dia tahan Karena Untuk Menjaga Anak-anaknya Kalau Singkir saya ini Saya pelihara Dari ukuran Masjid Sama kecil Yaitu Baru Satu kali Mobi Ataupun Satu instar Saya pelihara Dan sampai Sekarang Sudah Berumum Ke sekitar Satu tahun Ini Sudah Langsung Beranak Padahal Saya Cuma Pelihara Satu ekor Saja Dan Tanpa Disadari Dari Waktu Kewaktu Kita kasih Makan Dan terus Berkembang Bergantian kulit Dan Akhirnya Pada Tiba Saatnya Dia langsung Beranak Seperti ini Terima Cukup Unik Bukan Hal Kita Tertahui Bahwa Banyak Hewan Nyatarata Hewan Yang Proses Berkembang Diaknya Dilarangkan Kalan Tidak 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 Perkawinan Untuk Melainkan Dia Hanya Untuk Dia Bisa Membuahi Dibnya Sendiri Pada Jika Anak-anaknya Ataupun Telur Telur Sudah Matam Yang Sudah Menjadi Anakan Dia Akan Melahir Tidak Sendiri Oke Teman-teman Itu Dia Video Singkat Dari Saya Semoga Permanfaat Dan Menambah Informasi Tentang Satu Exotic Yang Satu Ini Teman-teman Bisa Share Ke Teman-teman Yang Lain Dan Teman-teman Dengan Lupa Subscribe Channel Ini Bagi Yang Belum Dan Klik Tombol Lonceng Supaya Teman-teman Bisa Mendapatkan Notifikasi Gratis Dan Yang Paling Penting Teman-teman Dukung Channel Ini Dan Komen Jika Ada Pertanyaan Yang Mengenai Hewan Ini Ataupun Hewan Yang Lainnya Teman-teman Komen Di Bawah Dan Jika Ada Ide-ide Dari Teman-teman Konten Apa Yang Akan Kita Buat Selanjutnya Teman-teman Bisa Komen Di Bawah Oke Teman-teman Itu Dia Videonya Terima kasih Telah Menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima